Intro Secara umum, ilmu pertanian dirancang untuk mengesampikan berbagai teori kesehatan. Sebenarnya, teknologi pertanian tidak boleh dirancang untuk berbagai bentuk kehidupan yang berbeda dari kita sendiri. Jadi, pahami body farming secara menyeluruh dan kemudian Anda akan memahami crop farming. Kesehatan saya dan kesehatan tanaman adalah satu, bertani tidak lagi terpisahkan dari hidup Anda, itu ada dalam diri Anda, tak terpisahkan. Bagaimana Anda bertani adalah bagaimana Anda hidup, perlindungan Anda tentang pertanian harus menyatu menjadi filosofi hidup Anda. Baik dan buruk adalah satu, dapat digunakan untuk mengartikan bahwa apa yang suci dan apa yang sekuler adalah satu, dan tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut, dapat berarti bahwa baik dan buruk, benar dan salah, terang dan gelap sebenarnya adalah satu. Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada nilai mutlak di dunia ini. Ini berarti bahwa Anda harus menyingkirkan pandangan dualistik terpisah, seperti tentang terang dan gelap atau baik dan jahat. Jika Anda memahami ini secara menyeluruh, Anda akan terhindar dari banyak filosofi yang didasarkan pada dualisme. Dualisme berarti ada dua kekuatan independen dan berbeda yang membentuk dunia. Sebaliknya, monoteisme mengatakan bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu, tak dapat dipisahkan. Prinsip baik dan buruk adalah satu, lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Kita tahu bahwa terlalu banyak obat adalah racun. Sedikit racun, bagaimanapun bisa menjadi obat. Lihatlah kesekeliling alam dan aturan ini akan berlaku. Di antara 118 unsur yang ada di bumi, logam berat biasanya berbahaya bagi manusia. Tetapi bahkan mereka tidak terkecuali dalam aturan ini. Oksigen adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Tetapi jika itu dimasukkan berlebihan dalam tubuh Anda, maka oksigen aktif akan terbentuk dalam proses metabolisme, yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada sel-sel Anda. Air merupakan kebutuhan mutlak bagi tanaman, tetapi terlalu banyak akan menenggelamkannya. Segala sesuatu yang baik akan berubah menjadi buruk jika tidak diterapkan dalam jumlah yang tepat. Ini berlaku untuk semuanya. Nematoda tanah tidak selalu buruk, karena jumlah nematoda yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan tanah. Kepik tidak selalu baik, jika terlalu banyak mereka akan menjadi hama. Keongmas dalam jumlah sedang di sawah dapat membantu mengendalikan gulma, tetapi ketika populasinya berlebihan, mereka akan menjadi hama. Pola ini terlihat di mana-mana di alam liar, tidak ada kehidupan yang bisa diberi label baik atau jahat. Inilah misteri kehidupan. Jangan melihat alam melalui lensa dualisme, dan jangan melabel ini sebagai baik dan itu sebagai buruk. Sayangnya, manusia suka melihat dunia melalui mata dualisme. Orang lebih suka menarik garis antara yang baik dan yang jahat, tanpa mengetahui bahwa garis seperti itu tidak ada di alam kehidupan yang sesungguhnya. Pembagian yang baik dan yang buruk, selalu berada di belakang sejarah umat manusia. Pertikaian antara agama dan bangsa, tidak pernah berlangsung tanpa menyebut kita sebagai yang baik dan mereka sebagai yang jahat. Kelompok di balik tirai menggunakan dualisme untuk mendukung kekuatan mereka. Pemisahan yang baik dan yang jahat memiliki sifat yang melekat untuk membenarkan perang dan kekerasan. Hal yang sama juga terjadi di bidang pertanian. Pemasok berbagai produk seperti pesticida, pupuk, mikroorganisme, dan lain-lain, semuanya menggembar-gemborkan mereka adalah jawaban dalam pertempuran antara terang dan kegelapan, baik dan jahat, lalu menguntungkan dan berbahaya. Cara berpikir dualistik ini telah masuk jauh ke dalam benak para petani, menyebabkan kerugian yang serius dan mendalam. Hampir selalu, apa yang diberi label baik adalah apa yang ada di tangan perusahaan. Apapun yang dibuat petani untuk diri mereka sendiri, diberikan label buruk, beresiko, tidak ilmiah, dan tidak pasti. Ilmu pengetahuan selalu diperkenalkan untuk memberikan logika dan bukti yang lebih kuat untuk mendukung klaim korporasi. Apa yang kita lihat adalah kemenangan pertanian dualistik atas pertanian monoistik. Leluhur kita telah bertani selama ribuan tahun berdasarkan pemikiran bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu. Jika cara berpikir yang menjadi lantasan bagi teknologi dirusak, maka ia tidak bisa lagi berdiri sendiri. Teknologi itu sendiri menjadi tidak objektif. Itu tergantung pada sistem pemikiran, seperangkat nilai, dan pandangan dunia. Teknologi seperti tulang punggung, itu tidak bisa berdiri tanpa otot. Otot di sini diibaratkan sebagai filosofi. Mereka yang telah mempelajari ilmu pengetahuan modern dan menyerap pemikiran yang bertujuan untuk mendominasi telah diakui sebagai ahli sejati. Ketika status dan pengaruh mereka meningkat, pertanian tradisional kita dianggap sebagai sesuatu yang usang, tidak ilmiah, dan tidak teruji. Pada kenyataannya, kemanjurannya telah terbukti selama ribuan tahun. Terlepas dari rekam jejak ini, pertanian organik telah diambil dari tangan petani. Dalam putaran yang aneh ini, petani sudah kehilangan fitrahnya sebagai ahli pertanian. Kelompok ahli dengan sengaja menghapus nilai metode pertanian tradisional kita, senjata yang mereka gunakan adalah pandangan dualistik, di mana itu membagi antara baik dan buruk. Filosofi ini sendiri harus diatasi jika kita ingin membawa pertanian kembali ke petani. Ini bukan hanya masalah keterampilan, metodologi, atau teknologi. Secara tradisional, mikroorganisme, kompos, dan pupuk cair, semuanya dibuat oleh petani. Ini adalah praktek standar selama ribuan tahun. Sekarang, pengetahuan tradisional ini diberi label tidak ilmiah, dan petani telah ditekan untuk menyerah lalu melupakan semuanya. Apa yang dibuat petani untuk diri mereka sendiri sekarang? Tidak ada. Mereka kehilangan alat pertanian, metode pertanian, dan akhirnya kepercayaan diri dalam pertanian. Dualisme adalah filosofi yang disukai perusahaan. Bukan kebetulan juga didukung oleh ilmu pengetahuan dan didukung oleh pemerintah. Para pendukung terus mengatakan bahwa metode pertanian tradisional tidak diverifikasi secara ilmiah. Akhirnya, petani percaya pada kebohongan itu dan menyerah. Hanya 40 atau 50 tahun yang lalu, semuanya masih di tangan petani. Sayangnya, ini tidak lagi terjadi. Apa itu sains? Sains bukanlah entitas yang objektif dan tidak berubah. Itu adalah hal yang terus berubah. Sains mencari kebenaran tetapi tidak terlepas dari masyarakat. Dari mana sumber dana yang mendukung penelitian ilmiah? Penelitian dan hasil penelitian seperti apa yang disukai oleh para pendukung keuangan? Apakah ada objektifitas di sini? Tren global menunjukkan bahwa penelitian yang didanai oleh pemerintah menurun dan lebih banyak didelegasikan ke sektor swasta. Kemudian, semakin sedikit ruang untuk studi yang melayani kepentingan publik. Jatuhnya pertanian tradisional dimulai dengan propaganda. Kita tidak berdaya melawan masuknya pengaruh yang kuat. Dalam mengejar modernisasi dan industrialisasi, kita secara sukarela mengakui keunggulan kelompok korporasi. Inilah tren yang selanjutnya dikombinasikan dengan munculnya kelompok perusahaan yang mencari keuntungan dalam penjualan input pertanian. Ini kemudian secara sistematis menghacurkan pertanian tradisional kita. Apa yang terjadi sekarang? Tidakkah Anda menyadarinya? Sampai kapan kita mau berpura-pura buta dan tuli dengan situasi ini? Jika ada seorang petani yang biasa membeli input, tidakkah Anda merasa ada situasi yang salah dan harus segera diperbaiki? Bagi petani, tidak ada jalan lain kecuali untuk melakukan perubahan. Bahkan sebenarnya, kita butuh lebih dari itu. Kita butuh sebuah revolusi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!